Intro Eh Loh kok aneh ya Memangnya kenapa Cong Eh kekayanya kita salah masuk konten nih om Loh eh ada pembeli Sampaian berdua ini pasti mau beli senjata tak ya Eh bentar bentar Ini mas-mas yang biasanya jual senjata disini kan Loh ya saya memang penjual senjata disini tak ya Hmm tapi kok wajahnya beda ya Oh ini namanya play cosplay tak ya Masa gitu aja sampe anda tau pak Oh gitu Hmm jadi hari ini jualan senjata apa aja mas Karena hari ini temanya tentang Naruto Jadi saya jualnya senjata-senjata ninja Hmm kalau gitu saya mau cari senjata suriken ada gak mas Oh ya pasti ada Toko ini kan paling plate complete Ini dia surikennya tak ya Dijamin paling jam tajam paling kuat tak ya Hmm oke mas makasih ya Eh Cong kamu yakin bisa pake senjata suriken itu Tenang aja om Tamin Saya udah sering liat kok di film-film Naruto Gampang kok pakinya Hmm terus sampean ini mau beli apa Hmm saya bingung nih mas Selain senjata ada apa lagi ya Oh kalau selain senjata ada juga ramuan ajaib tak ya Hah ramuan ajaib Ajaib gimana maksudnya Kalau sampean minum ramuan ini dijamin sampean langsung bisa jurus kagebun shinojutsu Oh saya tau om itu tuh jurus ribu bayangannya Naruto Oh gitu ya boleh deh saya ambil yang itu aja satu botol ya mas Berapaan harganya mas Kalau harga ya murah-murah saja Saya nak kasih harga mahal untuk sampean berdua ini Ini sampean liat sendiri saja harganya sudah ada di botol itu tayo Hmm yaudahlah mas ini uangnya Loh eh ini uangnya kurang tayo Temen sampean itu kan belum bayar Eh memaaf om temen dompet saya ketinggalan di rumah Bisa tolong bayarin dulu gak om Eh dasar kamu Cong Ada terus alasannya supaya saya yang bayar Hmm ini mas uangnya Nah kalau begini kan sama-sama enak tayo Selama dicoba senjatanya Hmm oke mas Ayo Cong kita cari monster lagi Hmm iya om temen Siapa kalian berani-beraninya menghalangiku Dasar monster kurang ajar Kami gak bakal biarin kamu berbuat sesuka hatimu disini Hmm baiklah kalau begitu Maju kalian berdua Akanku singgirkan hero-hero pengganggu so jagoan seperti kalian Eh tunggu dulu om temen Biar saya aja yang melawan monster ini om Saya mau nyoba senjata surikin saya yang baru saya beli tadi Hmm oke lah Cong hati-hati ya Eh monster Saya jurus dari senjata baru saya ini Baru surikin terbang Ya Eh 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 Dasar hero lemah Buang-buang waktu saja Baiklah sekarang giliranmu Eh Ternyata kuat juga monster itu Baiklah kalau gitu Akan ku coba ramuan yang ku beli tadi Hmm 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 Kage bunshin no jutsu Hmm Ya Loh 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 Kok jadi banyak gini Ah biarinlah Akan ku habisi satu persatu Hmm 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 Tidak tahu mana tubuhku yang asli bukan Baiklah Akan ku akhiri pertarungan ini Rasakan ini monster Yaaas Sop Hmm Hmm Boleh juga ramuan itu Eh si pocong tadi kemana sih Cong Cong Turun Cong Ya Tuh Punggung saya sakit banget nih Om Taman Tolongin saya dong Om Taman Ditusuk sama surikin sebanyak ini Ntar saya bisa mati Om Pak Gimana sih Cong Kamu kan emang udah mati Oh iya juga ya Ah Nah untung kamu cepet dateng Cong Hmm Iya Mas Hiron Tadi Mas Hiron nyaruh saya buru-buru ke markas Katanya ada urusan penting Emang ada urusan apa Mas Hiron Hmm Gini Cong Saya mau minta tolong sama kamu buat jagain markas ini Saya mau keluar soalnya udah ada janji nih Oh gitu Yaudah kalau gitu serahin aja sama saya Masalah jagain markas Mas Hiron Hmm Oke sip kalau gitu Cong Yaudah saya berangkat dulu ya Hmm Yaudah hati-hati di jalan ya Mas Hiron Oh iya Cong Jangan sembarangan pegang-pegang alat yang ada di markas ini ya Ah iya Mas Hiron tenang aja Hmm Kok perasaan saya jadi gak enak ya Semoga aja gak terjadi masalah apa-apa Hmm yaudahlah Mending saya buruan berangkat Duh Duh Dosen juga nih penggung kayak gini Terus gak ada kegiatan lagi Hmm Enaknya ngapain ya Eh Itu alat apa ya Kok saya baru lihat alat kayak gituan di markas Hmm Bentuknya kayak jam tangan Coba pakai ah Kayaknya bakal kelihatan keren kalau pakai itu Wah Beneran keren ternyata Eh ini tombol apa ya Eh eh Oh loh 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 Eh ini Eh ternyata kamu Cong Kamu kok bisa tiba-tiba muncul disitu sih Bikin kaget saya aja Hmm saya pakai alat ini om Gimana om keren kan Bisa pindah tempat dalam sekejap loh Oh kayak teleportasi gitu ya Hmm memangnya itu alat dari mana Cong Oh ini saya pinjem dari markas om Tamin Hmm gitu Mending buruan kamu balikin aja deh Ntar kalau sampai rusak gimana Cong Udah om Tamin tenang aja Cuma pinjem sebentar kok Gak bakalan rusak Hmm ngomong-ngomong Om Tamin lagi ngapain sendirian disini Hmm saya lagi mau patroli nyari monster nih Hmm gimana kalau kita nyari monsternya pakai alat ini aja om Mana tahu bisa jadi lebih cepat ketemu sama monsternya Memangnya bisa Cong Hmm kita coba aja dulu om Om Tamin pegang bau saya aja Biar kita bisa pindah tempatnya sama-sama Hmm oke deh Cong Wah ternyata bener kamu Cong Kita langsung ketemu monster nih Iya kan Om Tamin Siapa kalian Ada urusan apa disini Diam kau Terimalah ajalmu hari ini Terima ini Yaaas Hmm akhirnya sih bisa ngalain monster juga hari ini Hmm iya om Tamin Ternyata alat ini berguna banget kan Hmm iya Cong Yaudah sekarang buruan kita balik lagi ke tempat tadi Cong Hmm oke om Tamin Eh 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 loh gimana ini Loh kok kita malah jadi kebulan gimana sih kamu Cong Eh maaf om bentar bentar kita coba pindah lagi Om Tamin pegang bau saya ya Hmm yaudah Cong buruan Loh kok gak bisa ya Duh jangan-jangan alatnya rusak lagi Cong Eh kayaknya baterainya habis nih om Gimana dong om Tamin Lah kok kamu malah nanyain ke saya sih Kamu bawa chargernya gak Eh gak bawa om Lah terus gimana ini Cong Ahhhh 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 Terima kasih.